Intro Ayu Ting Ting menjadi perbincangan warga Net Usai disebut pelit kepada pengemis yang datang ke rumahnya. Bahkan, pelantun lagu Sambalado ini dikatakan sering mengusir kawanan tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Intro Mendengar hal itu, Abdul Rozak yang merupakan ayah dari Ayu Ting Ting menyebutkan beberapa fakta yang terjadi dibalik hal tersebut. Ayu Ting Ting disebut pelit kepada pengemis yang datang ke rumahnya. Bahkan, pelantun lagu Sambalado ini dikatakan tega mengusir jika ada yang menunggu di rumahnya untuk meminta sedekah. Kejadian tersebut diunggah oleh salah satu akun yang mewakili rombongan pengemis di akun media sosial Facebook. Dalam unggahan tersebut, mereka mengatakan Ayu Ting Ting tidak memberikan sedekah sama sekali. Padahal, orang lain memberikan sedekah ke mereka paling banyak 5.000 rupiah. Lewat unggahan tersebut, mereka juga mengatakan Ayu Ting Ting merupakan artis yang tergolong pelit. Mereka bahkan merasa kecewa dan tidak mau lagi datang ke rumah penyanyi dangdut itu. Kemarin sebelum lebaran, gue naik angkot di Depok, terus barengan sama ibu-ibu, maaf bisa dibilang pengemis tahunan. Jadi, setiap lebaran, minta-minta gitu ke rumah-rumah orang kaya. Terus ada salah satu ibu-ibu bilang eh kita enggak ke rumah Ayu Ting Ting. Terus temannya bilang enggak ah amit-amit deh, enggak mau lagi. Tiap tahun seperak pun enggak ngasih. Malah pada diusir, artis paling pelit. Orang-orang paling dikit ngasih 5.000. Ini seperak pun enggak pernah. Tulis salah satu akun dilansir pada laman Facebook. Usai unggahan tersebut tersebar ke publik, Abdul Rozak yang merupakan ayah dari Ayu Ting Ting kemudian buka suara. Dia mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ada pemaksaan yang dilakukan oleh kumpulan tersebut. Rozak juga mengatakan pemaksaan itu disertai dengan amukan dan teriak. Sehingga keluarga Ayu Ting Ting menutup pintu dan membiarkan kumpulan itu berada di luar sampai pergi. Bahkan, karena hal ini, keluarga Ayu Ting Ting sempat mengalami trauma. Sampai pernah masuk ngamuk-ngamuk keberwajib kita ngeri juga, kita pernah teriak-teriakan. Itu manusia seram banget sampai kita traumakan. Awalnya kita kasih, biar pergi dia jadi kebiasaan dan kita ngusir sopan. Kita tahan pintu dan dia buka sendiri sampai kita dorong-dorongan. Jadi bukannya pelit, tapi karena ada trauma ya. Ucap Abdul Rozak dilansir dari KH Infotainman yang diunggah tanggal 24 Mei 2021 terhadap kasus Ayu Ting Ting yang disebut pelit. Terima kasih telah menonton!